Edisional scene yang ada di blue lho, kalau kayak gini kaku, ya gak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau animasi utamanya itu yang kaku. Jadi edisional dia adalah scene yang biasanya ada setelah ending zone dan kemudian dia biasanya ada di akhir-akhir dari suatu episode. Yang biasanya berdurasnya sekitar 1 atau 2 menit. Kalau di blue lho, dia biasanya kayak gini. Dan di Jujutsu Ksen itu ketika di season 1-nya namanya adalah Jujutsu Sampo. Dan edisional scene ini ya, ketika dibanyak kasus itu biasanya itu adalah kualitasnya yang berbeda dengan animasi utamanya. Biasanya ya, mereka itu berfungsi sebagai bonus ataupun fan service yang di dalamnya itu untuk menyampaikan suatu yang bersifat lucu, menghibur, dan menyampaikan detail-detail kecil yang belum sempat disampaikan di cerita aslinya. Nah, dengan fokus tujuan itu, biasanya staff-staff yang ada di balik layarnya itu mereka tuh bisa lebih fokus untuk berkreasi kayak gimana pun tanpa mereka harus kekau untuk kualitas animasinya, itu harus bagus. Dan biasanya ya, spektasi penonton juga berperan penting sih kepada kualitas dari edisional scene-nya. Kalau penonton-penonton kayak kita, itu kan sudah menyadar ya kalau edisional scene ini bukan bagian dari cerita utamanya. Jadi ada kecenderungan dari kitanya sendiri untuk memaklumi kalau kualitas dari animasi di bagian edisional scene-nya gak terlalu bagus, itu ya gak masalah. Sehingga pengurangan dari kualitas visual ini tidak terlalu merugikan baik dari kita sebagai penonton ataupun dari mereka sebagai staff-staff di animenya. Tapi kalau menurut kalian sendiri ya, edisional scene yang ada di episode kayak gini, itu harus ada gak sih di setiap episode dari suatu anime? Coba dong tulis di kolom komentarnya. Coba dong tulis di kolom komentarnya. Tidak. Terima kasih.